Tim seleksi calon komisioner KPU Riau selasa siang resmi mengumumkan pembukaan pendaftaran calon anggota KPU Riau periode 2024-2029. Tim sel akan bekerja hingga Desember mendatang untuk menetapkan 10 nama calon komisioner untuk diusulkan ke KPU Pusat. Bertambah di salah satu hotel di Kota Begambaru, tim seleksi calon komisioner KPU Riau selasa siang resmi mengumumkan pembukaan pendaftaran calon anggota KPU Riau periode 2024-2029. Menurut Sekretaris Timsel KPU Riau, Muammar Al-Qadhafi, tim sel bekerja terhitung mulai sejak dimulainya pengumuman pendaftaran terhitung 24 Oktober 2023. Tim sel akan bekerja hingga Desember mendatang dengan menetapkan 10 nama calon komisioner untuk diserahkan ke KPU Pusat. Kering itu kan sampai Desember, akhir Desember, kami sudah merekomendasikan 10 nama ke KPU Riau. Artinya selanjutnya yang punya tugas untuk menetapkan, mengambil penetapan pengumuman kelurusan lima besar kan tentu KPU Riau ya, termasuk tentu pelantikannya harus dilakukan oleh KPU Riau sebelum tanggal berakhirnya masa jabatan komisioner sekarang. Saya tidak tahu versi tanggal berapa jabatan komisioner sekarang ini, tapi yang jelasnya bahwa tentu harus akan dilanti sebelum masa jabatan itu berakhir. Nah, kami sudah memberikan peluang yang luas ke KPU Riau untuk menetapkan, karena akhir Desember kami sudah melaporkan hasil 10 nama tersebut. Berdasarkan pengumuman KPU Riau disebutkan bahwa para calon peserta seleksi dapat mendownload formulir pendaftaran di website siakba.kpu.go.id terhitung sejak tanggal 24 Oktober. Peserta juga diwajibkan mengunduh kembali formulir yang telah diisi di website yang sama paling lambat 4 November pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Tim Liputan Ceria TV melaporkan.